Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2022 memanas seiring kabar berembus tentang gelandang arema FC, Evan Dimas Evan Dimas belakangan ini santer dikabarkan sedang didekati oleh PSS Sleman Perihal rumor ini, agen Evan Dimas, Muli Munial pun angkat bicara Muli Munial mengatakan, bahwa sejauh ini Evan Dimas belum melakukan komunikasi dengan klub lain Jebolan Persebaya Surabaya Junior itu juga masih memiliki kontrak semusim lagi dengan arema FC Sejauh ini Evan Dimas tetap di arema Karena komitmen kontrak dua musim dan tidak ada komunikasi dengan klub lain Ucap Muli Munial kepada SURYAMALAMG.com, Selasa, 27 Desember 2022 Muli Munial menyampaikan bahwa Evan Dimas sampai saat ini masih betah dan merasa nyaman di arema FC Sebab, Evan Dimas kini dipercaya oleh pelatih arema FC menjadi jenderal lapangan tengah Singoedan Bahkan, Evan Dimas juga selalu masuk line-up dalam enam pertandingan terakhir arema FC di Liga 1 2022 putaran pertama Mantan Kapten Timnas Indonesia U19 itu juga menyumbang satu gol Saat arema FC mengalahkan Dewa United dengan skor 2-0 dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2022 pekan ke-12 Tentu Evan Dimas masih nyaman, apalagi dia juga mendapat kepercayaan dari pelatih arema FC, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga